Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pada video kali ini Saya akan menjelaskan pencahayaan Dan pengaturan cahaya Di dalam ruangan Nah ini untuk budidaya tanaman Hias Nah ini buku ini saya ambil dari Oke tanaman hias Ruangan Dan mengenal merawat dan merawat tanaman hias Ini dokter Andes AS Sudarmono Nah Oke pencahayaan Kira-kira apa sih menurut teman-teman pencahayaan itu Pencahayaan adalah Intensitas Intensitas cahaya diukur dengan menggunakan Satuan food candle Atau FC Nah saya ada tuh alatnya Food candle sejumlah cahaya Yang akan dinyalakan Untuk mengukur intensitas cahaya ini Menggunakan food light candle Nah Salaman hias di dalam ruangan Umumnya hanya memperoleh cahaya Yang jumlahnya terbatas Melalui Pintu Atau jendela Nah padahal di alam terbuka Dia memperoleh cahaya sampai Matahari sampai 10-12 ribu 500 ribu food candle Nah kalau misalkan di dalam ruangan Dia hanya sampai 4 ribu hingga 5 ribu food candle Nah Bahkan cahaya yang di dalam ruangan Kadang Intensitasnya hanya dapat menurun Menjadi 200 food candle itu lebih rendah Nah Bagaimana sih Tanda-tanda Tanamannya Menderita akibat Kekurangan cahaya Kira-kira yang pertama adalah Daunnya Lebih kecil Daripada daun Ukuran normal Pertumbuhan tanamannya Terhambat Batang tanamannya memanjang Dan langsing Nah ini Akibat dari hormon apa ini Ada yang tahu guys Ya Betul sekali Hormon Auxin Nah Hormon Auxin Bekerja di tempat yang gelap Memanjangkan Sebuah batang Tapi batangnya Enggak kokoh Alias letoy Nah Letoy punya Siapa itu letoy We Oke Kemudian selanjutnya Ada jarak antara daun Satu dengan daun yang lain Lebih jauh Karena tanaman tumbuh Merentang Untuk mendapatkan cahaya Matahari yang lebih banyak Daunnya berwarna pucat Kuning Layu Dan berguguran Daun Dan batang tanaman Cenderung tumbuh Mengarah ke sumber cahaya Dan mengguguran Tajuk tanaman Tidak matah Nah kalau misalkan kita Mataharinya Dari cahayanya itu Rumah kita di barat Ya kan Nah Cahayanya dari sana Nah pasti kan Kalau matahari kan Terbitnya dari timur Ya kan Kalau misalkan Tanaman taruh di Sini Misalkan Ya kan Nah mataharinya Dia keluarnya dari Sini guys Nah Pasti dia akan Bentuk tanaman Dia akan Kesana semua nih Nah Bentuk tanaman Dia akan Kesana semua Nah Salah satu caranya Kalau kita bisa Kembalikan ke sini Yang terdini kan Tadi kan keputar nih Jadi bentuk sana Nah Dia akan Kesini Nah Itu salah satu Strateginya Nah Kemudian Cara mengatasi Kekorangan cahaya Matahari Cahaya Bimana Tanaman Ada dua nih guys Tanaman Sering dibawa ke Luar ruangan Agar mempercayai yang cukup Nah memang capek sih Angkat Angkat Taruh Sore Balikin lagi ke rumah Pagi Taruh luar Sore Balikin lagi ke rumah Nah memang capek sih Nah Kemudian Tanaman yang Batang yang daunnya Cenderung Mengarah ke semua cahaya matahari Sering diputar-putar Buatnya Nah Tadi yang saya Tunjukkan itu tadi Nah kemudian Cahaya matahari Yang menimpa tanaman Secara Berlebih Dapat Mengakibatkan daun-daun Menjadi layu Dan Atau terbakar Dan Hingga Akhirnya Mati Nah Kalau misalkan Dia Tanaman Dia Tanaman Ruangan Ya kan Indoor plant Kalau misalkan Dia Mendapatkan cahaya matahari Yang berlebih juga Malah dapat Merusak Daun Ya secara Paling bagusnya sih Merusaknya sih Layu Doang Atau Paling belai Karena bisa terbakar Bahkan hingga Mati Nah Kemudian Kelompok Tanaman hias Yang kemampuannya Menerima cahaya Ya kan Dia ada kelompok Yang pertama Tanaman hias Yang memurunkan Cahaya penuh Kemudian Tanaman hias Yang memurunkan Cahaya sedang Dan Tanaman hias Yang memerlukan Cahaya terbatas Tanaman hias Yang memerlukan Cahaya penuh Jika cahaya Menggunakan Cahaya buatan Ya kan Bisa Pakai buatan Lampu Nah Dia bisa Pakai lampu Kalau Di dalam ruangan Kan Itu juga Cahaya juga Lampu ini Lampu ini Ini Jika bisa Lampu Sepi Guys Contohnya Ada Termasuk Cordyline Sansifera Coleus Siperus Ficus Benjamina Benjamina Case of Carpus Lutescens Palem kuning Chloropitum Nah Ini Kalian Memurunkan Cahaya Yang sedang Kelompok ini Memurunkan Tes cahaya Yang sekitar 200 hingga 500 Fahrenheit Food Candle Sorry Maaf Nah Bisa Pakai Lampu Neon Atau Lampu Boah Lampu Yang kecil Nah Kemudian Kelompoknya Adalah Agronema Antorium Defend Bekak Camidona Kalata Begonia Pirodendron Pepernia Sempa Sluginum Zebrina Saya sendiri Itu tanaman Tanamannya Kemudian Yang dia Hanya Tergolong Yang ketiga Tanamannya Yang menyukai Cahaya Yang terbatas Nah Ini Didapatkan Di tempat Yang teduh Jika Pencahayaan Menggunakan Cahaya Mampu Yang cukup Nah Contohnya Adalah Ini Juga Sama Antorium Agonema Nah Ini Bagaimana Cara Mengatur Jangan Cara Mengatur Cahaya Buatan Di dalam Ruangan Nah Hingga Kurang lebih 40 tahun Tanamannya Tidak dapat Dinikmati Di rumah Atau Di ruangan Padahal Tanaman Dapat Tunggu Baik Di tempat Yang Di teras Atau Di dekat Rumah Tetapi Setelah Diperkenalkan Cahaya Buatan Khususnya Lampu Neon Dan Lampu Pijar Sebagian Pengganti Pengganti Cahaya Matahari Maka Hampir Setiap Tanaman Tidak hanya Ditempatkan Di teras Atau Di dekat Jendela Dan Tanaman Ya Sekarang Sudah Banyak Yang Ditempatkan Di sudut Sudut Ruangan Di Disini Belum Belum Ada Belum Ada Dengan Menambahkan Cahaya Buatan Dari Lampu Neon Lampu Pijar Tanam Dapat Hidup Dengan Baik Cahaya Lampu Yang Terbaik Lampu Neon Karena Cahayanya Sejuk Dan Tidak Membakar Tanaman Jarang Antara Lampu Tanaman Lampu Dengan Tanaman Harus Diatur Secara Tepat Agar Tidak Membakar Sebuah Tanaman Nah Ini Jarak Sebut Cahaya